Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita akan belajar HPV Script ya Dengan simple ya, dengan konsep Bisa dari Ini, klik ini Atau rekod makro Rekam makro pun boleh Misalnya mau kita Copy Copy Salin, kalau mau Tahu set, beda set ya Pasti ke set lain Oke, disini saja dulu Oke, simpan Tes Lesson 1 Sembil saja ya Oke Kita edit script Tinggalkan Oke, kalau Setelah di rekod makro Oke, ini Tidak ada ya, kalau ada pun tidak ada masalah Kita mau jalankan Pilih saja ini, makro yang mana Oke, misalnya kemarin Nah, jadi Untuk Ini Copy ya Ini kan Untuk lengkapnya Kita hapus dulu Oke, kalau komen Dipakai ini ya Backslash 2 Far Di sini Oke Kita spread set ya Kita variabelkan Terserah namanya Spread set AVV AVV ini application Kalau di apa Application juga Di Excel VBA Get Active Spread set Kan bisa jadi Spread set ini Yang aktif Atau ini Atau sama dengan Di swap book Oke, kalau di Active Workbook ya Titik Get Active set Atau Get Active Get Set by name ya Nah, kenapa Pakai Kurung-kurung ini Karena Active Set ini Menjatakan Group ya Active Spread set Ini adalah Group Dari Tunggal Ini set Tunggal Kalau mau kita lanjut Get Ring Setelah hati Nampak Di sini Nah, tapi kita Buat saja Kayak di Excel Di VBA Oke Setelah ini Kita enter Far Misal Ring ya Ring sama dengan SSF Get Kalau sudah Ini kita klik Pertama Maka akan muncul Tool tip Ininya Karena kita Aplikasinya sudah kita Panggil Get Semua pakai Get Ring Kalau ring Oke Buka kurung Nanti ada keterangan Baris ke Kolom ke Oke Kita cek Baris ke satu Kolom Ke Satu ya Jadi Satu Koma Satu Nah Karena JAP App Script ini Stand alone Berdiri sendiri Bukan Kayak VBA Tertanam Di Excel Gate Value Jadi Semuanya Harus Di Apa namanya Gate Ya Dapatkan Karena tidak bisa berkomunilasi langsung Antara ini dengan ini Beda dengan VBA Yang langsung Dia Menyatu ya Oke Kenapa ini Gate Value Ini misal satu lagi Ini misal satu lagi Stop dulu ya Kita tes saja Logger Sederhananya Belajar apa ini Logger log Buka kurung Untuk kita lihat menunya Data objeknya apa Objeknya ring Oke Kita simpan Kita jalankan Oke Nama Pas ya Nah Kalau Seandainya Ini Kita klik lagi Koma Row number Row number ini Lihat yang warna hitam Berarti jumlah Row ke bawahnya Berapa Seandainya Kayak gini Satu Dua Tiga Lima 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 Ke bawah Ke kanannya Berapa Satu Dua Tiga Empat Oke Nah Kita kalau Get Value Ini kan Jamak Artinya Sudah masuk Ke Eray Satu Dua Tiga Berarti Ini Tiga Kita Hapus Dulu Nah Kalau Jamak Kita Ini hapus Lagi Get Value Karena ada S Lebih dari Satu Sale Petik Lagi Nah Logger Log Ring Kita Mau Lihat Kalau Dia Dalam Array Itu Struktur Datanya Gimana Oke Nama Alamat Nilai Nama Alamat Nilai Baris Ke Satu Baris Ke Nol Kalau Di Eray Nya Nol Satu Dua Ke Bawah Jadi Sistem Konsepnya Sama Kayak Excel Berarti 0 Satu Dua Tiga Empat Nah Di Dalam Baris Nol Ini Kita Hitung Lagi Ke Kanannya Kalau Untuk Kolom Nol Satu Dua Untuk Tes Kita Mau Ambil Karena Tadi Indeking Pakai Ini Berarti Kita Harus Pakai Ini Gate Ring Ke Nol Kita Tes Simpan Dulu Jalankan Benar Nggak Heedernya Ini Benar Nama Alamat Nilai Kalau Kita Mengambil Nama Berarti Berarti Di Dalam Satu Baris Ini Di Kolom Keberapa Setat Dari Nol R Kecuali Di Excel 0 1 2 Kalau Ke 0 Tambah Lagi Ini 0 Kita Pasti Kalau Mengambil 0 Pasti Nama Nah Ini Kelebihan Dari Api Script Itu Lebih Mudah Kita Nama Kalau 1 Kita Test Lagi Simpan Pastilah Untuk Alamat Oke Nah Sebaliknya Kalau Kita Masuk Ke 1 Berarti Baris Ke 1 Kolom Ke 1 Berarti Baris 1 Kolom Ke 1 Ini 0 Pasti Taking 1 Oke Kita Test Oke Taking 1 Benar Nah Kalau Sudah Benar Untuk Belajar For Sebentar Simpan Lagi Nah Beda Kalau Di PBA Ketika New Line Maka Harus Dikasih Tanda Ini Nah Apakah Sekarang Kalau Di Apa Namanya Di App Script Japa Script Atau Di C Sub Itu Sama Ini Menyatakan Adalah Akhir Dari Baris Ini Nah Kalau Membuktikan Karena Ini Adalah Bahasa Script Maka Dia Tidak Punya Baris Kayak Di CSP Itu Sebagai TXT Jadi Kita Tidak Tau Baris Itu Berakhir Dengan Apa Nah Inilah Pertanda Menyatakan Bahwa Baris Ini Walaupun Kita Enter Tetap Saja Ini Adalah Satu Kesatuan Dengan Ini Adalah Satu Baris Karena Ditutup Ini Oke Nah Kita Test Benar Ya Berjalan Jadi Gunanya Apa Ketika Misalnya Kita Mengisi Data Yang Banyak Jadi Misal Far Array Sama Dengan Ini Enter Oke Kita Mau Dibuat Di Bawahnya Lagi Misal Satu Dua Tiga Baris Kesatu Dengan Tiga Kolom ABC Koma Komanya Misal Disini Oke Satu Dua Tiga Kita Sambung Ini Baris Kedua Atau Gini Saja Adalah Dua Tiga Empat Oke Berarti Dua Baris Tiga Kolom Nah Ini Kita Logger Log lagi Misal Disini Oke Ini Ditutup Disini Kalau Tanpa Tutup Ini Berarti Barisnya Belum Habis Urayan Ini Artinya Disini Tutup Oke Kita Mucek Logger Log Air Yang Mau Mana Kita Ambil 0 Ini Baris Ke 0 Baris Ke 1 Oke Kita Mengambil Baris Ke 0 0 1 2 Di Kolom Kedua Kita Test Oke Oke ya Ketiga ya Pas Ketiga Nah Jadi Sama ini Array Ini sudah jadi Array juga Karena sebagai Value ya Ini kalau kita Tulis manual Nah Kalau kita Misalnya Satu baris Gak ada Masalah juga Oke Kita tutup Lagi Sama ini Nah Petik Titik Ini Menyatakan Barisnya Ini Hanya dalam Satu baris Kita test Lagi ya Oke Pas ya Sama Oke Ini kita Kalau di PWA Ini Kalau disini Untuk mematikannya Nah Sekarang Kita Misalnya Bingung Dengan Kode Contoh Untuk For Atau If Kalau Salah saya Instalkan Ini Visual Studio Untuk Community 2009 Peri ya Gratis ya Contoh Kita ketik For Atau If Atau If Atau If Nah Artinya Kita copy Ya Ini di C Sub Ya Ops Sorry Nah Pasti Ah Gak Gak Gisa Copy Oke If True True Kenapa Ada petik Ini Nah Seandainya Ini tadi Ring Ini kan True Ini artinya Variable nya Yang harus kita Uji If nya ya Ring Yang ke Nol Terus Yang ke Satu Baris Kolom Ke Satu Sama Dengan Nol Baris Ke Satu Adalah Nama Oke Oke Ini mau Disini Terserah Oke Kita Tarik aja Biar Cantik Nah Kalau ini Mau di Oke Kita hapus dulu Karena pastian Nah Logger Log Sama Oke Ring Ini Oke Ketik Tutup Lagi Oke Saya akan Bahas Masalah Tanda Ini Jadi Yang perlu Diketahui Disini Ini Pertama Sudah Kita Jelaskan Tadi Ini Sudah Dua Group Ini Untuk Simbol Index Kalau Di Tadi Adalah Kurung Kurawa Oke Kalau Ini Sama Dengan Nama Maka Coba Kita Lihat Apakah Dihasilkannya Ini Oke Simpan Nah Jadi Kalau Membuat Index Match Atau Apa Ya Konsepnya Sama Oh ARR Not Define Oh Ya Karena Ini Kita Matikan Sorry Dalankan Lagi Oh Kenapa Tidak Mau Dibring 0,1 Sama Dengan Nama 0,1 Sama Dengan Nama Oh Sorry Oke Simpan Lagi Oh Tidak Mau Oke Kita Mungkin Hasil Pastian Tidak Fring 0 1 Sama Dengan Nama Maka Kalau Iya Maunya Apa Logger Log Oke 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 Oh Sorry Go Oh Oh Kenapa Ni Tidak Cala Oh Oke Berarti ini tidak 0 Ke 0 Oh iya sorry 0 0 ini 1 Lupa Ini tanda Tidak sama dengannya Kalau sama dengannya 3 Tipe datanya misalnya date Maka di Konfirmasi juga Apakah Benar ini adalah Dalam tipe datanya disesuaikan juga Oke Kalau ini misalnya ini Oke ada kesilapan tadi Karena kelupaan kita Bahwa dimulai oke ya Berarti benar Nah kalau iya Apakah isi ini Oh iya Untuk saya jelaskan tadi Kenapakah ini harus di update oleh tanda kurung kurawa ini Nah kalau misalnya Di dalam Ip ini Karena di dalam App script ini Tidak punya N if Misalnya setelah Logger Break Ataupun Copy Nah jadi Setelah Kalau if nya bertemu Apalagi keinginan kita Maka di update oleh ini Tapi kalau tidak Seandainya hanya satu item saja Setelah if ini Maka cukup Ini Logger log Di batas ini Selesai Berarti untuk if true nya Sudah selesai Oke ya Kita tes lagi Oke bisa ya Nah tapi kalau misalnya kita mau mencari 2 Logger log 0 1 Oke bisa juga Tapi kalau di Ini Kalau misalnya terlalu bertingkat lagi Ip nya Maka Seharusnya pakai kan sini saja Artinya Ini Dibatasi oleh ini Nah ketika ada else Else Batasi lagi Sama ini Oke Ini pembatas Nah kalau sudah selesai Sudah Ini selesai Oke Kalau sudah selesai ini Misalnya kita mau for Kita buka lagi Visual Studio ya For Misalnya kita bingung dengan for Klik For Lalu klik tab 2 kali Nah Ini Strukturnya Lalu di update For nya ini oleh Ini Nah sekarang Kenapakah Oh iya If Tab 2 kali Kenapakah ini selalu dalam kurung Kalau ini tidak dalam kurung Maka tidak bisa Kenapa Karena bahasa skrip Bahasa skrip itu Untuk Kalkulasi matematik Misalnya 1 Tambah Sat Nah Kalau di pva 1 tambah 1 tambah Tambah 1 tambah Tambah 1 lebih besar Dari 10 Dan Kenapa dia bisa Mengenali Karena di pva Itu Dia Onboard ya Pva dengan Excel nya Jadi ini tidak perlu Kita jelaskan Kalkulasinya Tetapi Kalau di dalam Bahasa skrip Sama dengan kaedah matematika 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 Lebih besar dari 10 Ini harus dikalkulasi dulu Hasil dari sini misalnya Ternyata ini 1 1 1 1 adalah false ya Nah barulah if false Artinya ini baru false Nah jadi kalau script Script itu Harus selesai dulu ya Kalau ada kurung kayak matematika 1 dibagi 2 ditambah Buka kurung 1 ditambah 2 Tetap membahas 1 Jadi dalam ini harus selesai dulu Baru bisa script itu mengetahui Sama dengan for Selesai dulu di dalam ini Barulah bisa dieksekusi Oke Oke selanjutnya Kita masukkan ke for Oke for far i sama dengan 0 Dari 1 bisa juga I kurang dari Ring detik link ya Setelah ini T, i plus plus Oke buat ininya Enter Karena fornya di bawah Di apit disini Kalau apa di PBA next ya Oke setelah selesai ini Ini kita tetapkan biar cantik Masuk ke dalam Ini mau disini juga boleh Biar cantik Ini bisa disini juga Kalau dibahas asli Visual sejurus seperti ini ya Tidak ada masalah Oke Setelah dapat ini Setelah dapat for Nah ini misalnya i Baris ke 0 Baris ke 1 Ring titik linknya ini Link ke bawahnya ya Berarti 0 0 1 2 3 4 5 Berarti ada 5 Baris Karena Yang kita tadi Kita logger Kita tes Dibugnya tadi Datanya itu Baris 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 Kolom Sama kayak di Excel ya Nah berarti ini i Oke Nah Nah kalau kita mau Break Break itu artinya Sama dengan berhenti Atau exit sub ya Oke simpan Kita tes Oke pas Kita logger lagi Kita tes Baris Oke Baris I itu Baris dimana Dapatnya ini Sebelum Lalu di break Pasti baris Di 0 Ops Salah Ops Sorry Oke Oke Oh Salah Ada Beda Kecil besar ya Sensitive dia Kenapa sensitive Karena Bisa jadi Logger ini Bisa sebagai Far Logger Ya Jadi bisa Kayak ring ya Kayak ring ini Kalau Di Excel Kita buat ring Seperti ini Gak bisa Tetapi kalau Di Japa Atau CESAP Walaupun ada Command ring Nah ini kan ring Kalau udah besar Kita buat Rok kecil Dia tidak mengenali Nah makanya Dia case sensitive ya Oke Oke Dibaris ke 0 Break Nah Jadi break Ini Exit Port ya Sama ya Nah kalau setelah Dapat ini Setelah dapat Ini Nah kalau kita Mau mencari Rumus Index Match Kita misalnya Mencari Taking on 2 Disini Kriteria Yang kita cari Ini Oke Ini Namanya F2 Far Kriteria CR Saja SS Gate Ring Di F2 Oh sorry Atau Ini aja Di baris Di baris Kedua Kolom F Kolom 6 Sama Saja Gate Spa W Jika Ini sama Dengan Kriteria Yang kita Cari Maka Tidak Tentu 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 Juga Di Nol Kan Bisa Saja Jadi Ini Di kolom Ke Satu Berarti Harus Ada Dua For For J Sama Dengan 0 J Kurang Dari Untuk Ini Kalau kita Buat Tiga Manual Yang Tidak Dinamis Ya Berarti Kita Ambil Ring Ke 0 Titik Link Artinya Baris Ke 0 Kolom Berapa Oke Ini Jangan Lupa Kita Buat Ini Ctrl Ikan Kan Sederhana Tidak Berat Oke Ini Tadi G Ke Kanannya Ini G Oke Oke Kalau Mau Kita Simpan Hasilnya Resal Ring I Koma J Oke Nah Setelah Dapat Ini Kita Biar Jangan Berat Dia Kita Break Ya Break Itu Artinya Berhenti Atau Exit For Oke Kita Mau Lihat Hasilnya Logger Detik Log Resal Oke Nah Simpan Oh Berapa Ini Baris Ke 10 4G Sama Dengan 0 G Oh Sorry 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 Ininya Lupa J Plus Plus Artinya J Plus Plus I Plus Plus Setelah 0 1 Setelah 1 2 Kalau Ini Mau Dari 1 Karena Tidak Biasa Kadang Ini Harus Dari Kurang Sama Dengan Artinya 1 2 3 Lang Nya 5 Ini Pun Kalau Dari 0 Tak Perlu Kurang Sama Dengan Oke Oke Setelah Dapat Ini Simpan Simple SS Kidron Is not A function Macro GS5 Oh Karena Ada Rope Kecil Oke Terror Baris 12 Kok Tidak Bisa Ring 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 For For Oh Oh Iya Kita harus Subah String Dulu Ya Karena Itu Tadi Sebagai Ring Ini Sebagai Value Oke 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 Kita cek lagi Baris Ke Berapa I Plus Dan C Kalau Untuk Disini Kalau Di PBA Dan Disini Plus Oke Setelah Ini Simpan Dulu Di Baris Keberapa Dan Di Kolom Ke Berapa Namun Tidak Disimpan Ah Manja Kali Baris 15 Logger Oh Iya Kelupaan Ini Plus Concap Oke Dua Dan Satu Diba Dibaris Ke Plus Dan Kolom Ke D2 Dan J Oke Berarti Sudah Selesai Untuk Kita Cari Apa Namanya Baris Kedua Dan Kolom Ke Satu Baris Kedua Dan Kolom Manisipasi Baris Kedua Dan Kolom Ke Satu 0 1 2 Kolom Ke Satu Oke Jadi Tidak Berat Untuk Membuatnya Sekian Dulu Jangan Panjang Kali Videonya Nanti Akan Jadi Bingung Tapi Simple Ya selamat menikmati